Hai semuanya sore ini kita ngobrolin pensiun muda ya gimana kalau ditanya kebanyak orang saya rasa hampir semua pengen pensiun muda bebas finansial apalagi di jaman online banyak orang yang pamer seakan-akan bebas finansial itu pekerjaan yang muda apa benar demikian bagaimana langkahnya menuju ke sana untuk mencapai sebuah kebebasan finansial kita harus mencapai aset yang bisa menghasilkan pendapatan konsisten untuk membiayai pengeluaran kita berapa targetnya semua balik lagi tergantung pengeluaran kita kalau di saham di trading saham ada yang dibilang trading for living ya hasil tradingnya harus memenuhi living costnya kalau enggak tidak trading for living namanya jadi untuk mencapai target aset tersebut berarti kita harus melakukan dua hal yang pertama cutting expenses melakukan penghematan terhadap pengeluaran yang enggak perlu yang akan membuat peningkatan aset kita melambat atau malah turun bisnis ini sangat susah ya yang ada bukannya hemat malah banyakan orang boros gesek kartu kreditnya kesana kesini cicil ini cicil itu gonta ganti mobil mungkin banyak yang enggak sadar kalau orang gonta ganti mobil itu ruginya banyak sekali tapi yang namanya gengsi katanya hidup cuma sekali lalu yang kedua adalah meningkatkan kapasitas diri dengan meningkatkan kapasitas diri penghasilan perkembangan kita juga meningkat dengan lebih cepat istilah jaman now katanya punya leverage lalu dengan segala perkembangan kita bisa memperkirakan lamanya waktu yang diperlukan untuk mencapai level yang cukup nyaman untuk pensiun kadang kita membayangkan sebuah angka yang sangat jauh sehingga kita berusaha menawar level pensiun kita misalnya 10 miliar 5 miliar 1 juta US dollar tujuannya biar lebih gampang tercapai atau mungkin enggak bosan dengan kondisi yang sekarang angka pensiun minimalis tentu akan membuat resiko meningkat kita enggak tahu apa yang terjadi di masa depan apakah inflasi tiba-tiba naik atau kebutuhan kita yang meningkat tajam misalnya biaya kesehatan naik sudah bosan dengan kondisi sekarang juga buat kita pengen cepat-cepat pensiun ini membuat kata-kata pensiun muda sukses before 30 jadi menarik tapi bayangin deh jika kita orang yang dari latar belakang biasa aja mau ngumpulin uang miliar-miliar itu jelas butuh waktu yang pertama adalah nabung kemudian tabungan ini kita investkan atau ditaruh di investasi atau instrumen yang mampu menghasilkan dengan hasil yang lebih cepat Hai sekarang orang biasa bagi kita berinvestasi pun pasti ada resiko Warren Buffet hanya mampu dengan angka sekitar 20 sampai 23 persen Peter Lynch yang dianggap the best fund manager di Amerika angka topnya itu 29 persen jika orang terbaik di dunia menghasilkan hasil seperti itu apa realistis kalau kita pengen jadi seperti mereka dengan hanya belajar satu atau dua tahun bayangkan seorang Warren Buffet mulai berinvestasi di usia di bawah mungkin 15 tahun ya saya lupa sekarang usianya sudah lebih dari 85 tahun ini dia di market sudah 70 tahun lebih gitu terus kalau ada misalnya orang yang bilang wah ikut saya seminar saya Anda bisa dapat hasil 50 persen 60 persen 70 persen 30 persen No Warren Buffet aja cuma sanggup 20 sampai 23 persen per tahun jadi jangan denger iklan yang seperti itu apapun kelas seminarnya nah sekarang bayangkan kalau Warren Buffet aja butuh waktu dan hanya menghasilkan 20 sampai 23 persen per tahun kita pun butuh waktu yang lumayan pengalaman yang juga gak sedikit untuk mencapai target yang kita inginkan Buffet menghabiskan waktunya untuk meningkatkan diri dan mencari informasi melalui segala berita mencatat Peter Lynch juga seperti itu berusaha secepat mungkin jadi kaya atau pensiun malah jadi kadang menjadi masalah yang sangat krusial kita bisa saja terjebak pada money game investasi bodong janji-janji uang banyak atau bahkan sekarang yang lebih ngetrend ada robot 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 forex robot saham robot ini robot itu ya simpelnya kalau robot itu bagus banget kenapa harus dijual kenapa dia gak pake sendiri dan kalau dijual kenapa murah banget jualnya jualnya harus yang mahal dong kan mesin uang banyak orang mempercayai metode yang salah dalam berinvestasi sudah banyak contoh keserakahan yang membuat manusia menjadi bodoh dan akan banyak lagi jadi ada aturan yang harus kita buat untuk diri kita sendiri yaitu kita punya standar tindakan yang kita lakukan dan batasan yang kita lakukan pada orang lain dunia cukup untuk semua tapi gak akan cukup untuk yang merasa kekurangan banyak orang fokus untuk meningkatkan aset tapi lupa melindungi aset kita selalu berusaha untuk maju tapi akan susah maju kalau tidak berusaha mencegah kebocoran banyak orang bilang wah hal-hal negatif itu menghabiskan banyak uang tapi yang paling menghabiskan adalah kesalahan investasi memang kalau kita bilang gak ada sesuatu yang sempurna nah semua ada resiko ntar uang di bank banknya bisa bangkrut walaupun dijamin LPS itu lama sekali ngurusnya kalau memang banknya bangkrut di bawah bantal rumahnya bisa dirampok di perusahaan atau apapun itu semakin tinggi potensi penghasilan semakin besar potensi kehilangan katanya jadi di pasar modal pun saya selalu menekankan jangan berpikir cari untung dulu berpikirlah untuk mengatur resiko karena dengan mengatur resiko dengan baik baru kita bisa berpikir dengan jelas untuk menambah pundi-pundi kekayaan membangun kekayaan berarti kita harus menempel pada sesuatu yang nilainya meningkat tanpa peningkatan nilai berarti ya gak ada peningkatan asset saya rasa ada dua jenis ya yang memang super cepat gitu itu yang jenius kayak Mark Zuckerberg mungkin atau seperti Grab Gojek yang terus mendapat suntikan dana berlimpah apakah Anda ada di dalam dua jenis itu kalau enggak ya kita harus realistis bersikap realistis ini adalah sesuatu yang sangat sulit ya karena banyak orang sulit untuk diajak berpikir realistis terutama banyak anak muda yang pikirannya hanya cepat kaya-cepat kaya gitu ya dengan Anda bersikap realistis akan membuat kita bisa melihat semua lebih cernih kalau kita butuh 10, 15, 20, 25 tahun untuk mempersiapkan dana pensiun maka gak realistis juga dong kalau kita harap kita bisa pensiun dalam 5 sampai 10 tahun ada yang mungkin bisa cepat karena latar belakangnya dalam proses untuk itu misalnya modal yang cukup sehingga yang perlu dicapai sedikit saja atau punya pendidikan finansial yang sudah lumayan sehingga gak banyak melakukan kesalahan di awal karir mengumpulkan aset karena punya warisan aja warisan yang banyak gitu tapi kalau gak bisa mengelola pasti habis sama dengan banyak olahragawan yang pensiun karena tidak bisa mengelola aset akhirnya jatuh miskin kalau Anda gak punya pengalaman atau hanya sedikit pengalaman mulai dari kecil adalah yang terbaik kita melakukan banyak kesalahan mungkin tapi gak sampai membuat kapal kita karam setiap kesalahan yang kita lakukan akan menjadi pelajaran kita boleh membaca buku dari yang telah berhasil tapi kita belajar dari kesalahan yang mereka lakukan jadi selama perjalanan mengumpulkan aset kita akan terus menerus menyesuaikan kecepatan arah kapal tapi yang paling penting adalah menjaga keutuhan kapal kita jangan sampai karam gak ada gunanya kita hari ini mencapai kecepatan 100 km tapi besoknya kapal kita karam sama juga di investasi gak ada gunanya profit besar hari ini tapi bulan depan udah berhenti berhenti karena rugi karena bangkrut berhenti sebelum mencapai target angka pensiun saat ini jaman-jaman internet hati-hati banyak yang menjanjikan hal-hal yang tidak realistis seminar-seminar yang tidak realistis kelas-kelas yang tidak realistis kalau Anda ingin belajar carilah pelajaran yang realistis dan yang mengedepankan risiko jangan pernah membandingkan Anda dengan orang lain karena kita semua punya latar belakang yang berbeda tingkat pendidikan yang berbeda tingkat keekonomian yang berbeda dan setiap orang punya waktunya sendiri dalam mencapai hasil yang diinginkan yang perlu kita bandingkan adalah apakah kita lebih maju dibanding diri kita yang kemarin Howard Marx pernah mengatakan bahwa pencapaian kita seharusnya diukur dengan diri kita sendiri bukan dengan orang lain kita harus secara konsisten melakukan pengecekan apakah kita selalu berada di jalur untuk mencapai tujuan besar kita selalu cek pengeluaran kita pendapatan kita pertumbuhan aset kita tujuan besar ini akan kita gunakan sebagai pedoman dalam melakukan tujuan jangka pendek yang lebih kecil dan gampang asal selalu kita perhatikan tujuan jangka pendek kita haruslah menunjang tujuan jangka panjang kita jangan sampai misalnya kita dari Jakarta pengen ke Bali harusnya kan terus ke timur tapi jangan malah nanti sesudah jalan mungkin sampai Jawa Tengah kita melenceng dulu kemana nanti kita sudah sampai Surabaya melenceng lagi jadi dalam berinvestasi tujuan kita adalah untuk mementuk sebuah kebun uang jadi apakah tujuan besar kita tujuan besar kita adalah untuk memiliki aset yang cukup untuk kita pensiun itu betul tapi harus bersikap realistis dan harus berusaha terus merasa berkecukupan dan berbahagia menjalaninya karena kalau Anda menjalannya terlalu berlebihan dan terhimpit stress kemudian Anda jatuh sakit atau stroke gak bagus juga akhirnya saya tutup dengan bersikap realistis itu sulit ya kadang gak akan pernah bisa diterima oleh sebagian orang malah kan mungkin banyak orang selalu ada banyak orang yang gak setuju kalau mencapai pensiun itu butuh waktu gak bisa gerasa gerusu gak bisa yang sukses before 30 yang kayak gitu lalu kita cross dengan Warren Buffet yang pernah ditanya Mr. Buffet kalau cara Anda mudah mengapa gak banyak yang berhasil melakukannya jawaban Buffet karena mereka yang gak berhasil itu adalah orang yang gak mau kaya dengan pelan-pelan itu jawaban Warren Buffet artinya hampir kebanyakan orang pengennya cepat instant padahal yakinlah yang namanya mie instan pun tetap butuh masak air sampai mendidih baru mie dimasukkan kemudian diaduk-aduk dan sebagainya jadi mie instan gak juga instan sekali gitu ya perlu tetap proses jadi mari sama-sama berproses dengan realistis dengan bersyukur berbahagia untuk mencapai tujuan kita pensiun senyaman mungkin dan sebahagia mungkin semoga bermanfaat see you in next insight selamat menikmati